Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan Kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan Yang kemarin Mengunjungi korban Kebakaran di Pasar Kembrong Jakarta Timur teman-teman Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 Pak Anies ini Merasa ikut Prehatin teman-teman dengan Kejadian atau kebakaran Di Pasar Kembrong tersebut dan beliau Lebih memilih untuk mengunjungi Korban kebakaran Daripada untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta Nah ini adalah sikap berani Pak Anies teman-teman Dimana rapat Paripurna pun Pak Anies ini absen Lebih memilih untuk mengunjungi Warganya yang terkena musibah Yaitu terkena Kebakaran teman-teman Pasarnya kebakaran dan Banyak dari warganya itu teman-teman Yang kehilangan pekerjaan Karena kebakaran tersebut Dan Pak Anies Lebih memilih mengunjungi warganya Daripada rapat Paripurna dengan Anggota DPRD DKI Jakarta Lalu teman-teman Ada Anggota fraksi PDIP yang Kelihatnya kecewa Dan marah Kepada Pak Anies Basledan Bagaimana beritanya teman-teman Kita akan baca berita Dari suara.com Pilih temui korban kebakaran Ketimbang hadiri Paripurna DPRD Legislator BDIP sebut Anies Gubernur Rasa Dinsos Ini terus menyerang Pak Anies Teman-teman Dari fraksi BDIP ini Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi BDIP Johny Simanjuta Ikut geram dengan Gubernur Anies Basledan Yang memilih Mendatangi lokasi kebakaran Di Pasar Gembrong, Jakarta Timur Ketimbang kerapat paripurna Ia menganggap Anies sudah Melenceng cara kerjanya Ini pendapat dari Fraksi BDIP teman-teman Johny Simanjuta Johny bahkan Menyamakan Anies Dengan kepala dinasosial Karena lebih memilih Menemui korban kebakaran Padahal agenda itu Bisa saja ditunda Sementara atau diwakili Oleh jajarannya Sementara rapat paripurna Tentang laporan keterangan Pertanggungjawaban LKPJ Gubernur tahun 2021 Hanya diadakan Satu kali dalam setahun Pak Anies punya perangkat Jajaran dinas Setelah pembacaan ini LKPJ Beliau bisa datang ke sana Ujar Johny di gedung DPRD DKI Jakarta Senen 25 April 2022 Tindakan Anies ini disebutnya Memiliki maksud tersendiri Anies memang sengaja Mencari alasan Agar tidak datang Ke acara rapat Beliau bisa tunda Kesana Pasar gembrong Sampai selesai Rapat paripurna Tapi dia mengutamakan Kesana dan ini Rapat paripurna Tidak penting Jelasnya Selain itu Anies juga Disebutnya Hanya sekedar Pencitraan semata Karena warga setempat Segala kebutuhan Korban sudah ditangani Oleh dinas sosial Paling kesana Acara Haha Hehehe Saja Lebih kepada Pencitraannya Karena disitu Sebenarnya Hadir kepala dinas Kata dia Bantuan disalurkan Itu sudah cukup Tapi kalau ada Dukungan moral Psikologis Bisa habis rapat LKPJ Sebelumnya Gubernur Anies Baswedan Mengunjungi Para korban Terdampak Kebakaran Di pasar gembrong Jakarta Timur Karena kejadian Yang terjadi Pada minggu 24 April 2022 Yang lalu Ratusan rumah Dan puluhan kios Berdagang Dilalap Si jago merah Kepada para berdagang Anies mengaku Akan memberikan Modal usaha Agar mereka Bisa kembali Berjualan Ia berharap Bantuan ini Bisa membantu Mereka Kembali bangkit Setelah kejadian ini Diberikan Bantuan modal kerja Untuk mereka Yang terdampak Agar Mereka Punya bekal Modal Awal Untuk Memulai Lagi Ujar Anies Di lokasi Senin 25 April 2022 Anies Tak menyebut Berapa jumlah Modal yang akan Diberikan kepada Para berdagang Ia juga sudah Memerintahkan Agar jajarannya Menyiapkan kiosk Sementara Agar berdagang Bisa berjualan Ia menyebut Ada sebanyak 40 kiosk Yang akan Dibuat Di lokasi Yang berdekatan Mereka Disiapkan tempat Berjualan Di kawasan Pasar Tidak jauh Dari sini Ada 40 kiosk Yang disiapkan Dan jumlah Pedagangnya Juga 40 Yang terdampak Jelasnya Nah itu Teman-teman Kunjungan Pak Anies Baswedan Ke pasar Gembrong Jakarta Timur Dan Pak Anies Memang lebih Memilih Mengunjungi Warganya Yang Kedapatan Mendapatkan Musibah Karena kebakaran Pasar Yang menyebabkan 40 kiosk Ini rusak Berat Rusak parah Dan tidak Bisa digunakan Untuk jualan Dan Pak Anies Lebih memilih Itu teman-teman Mengunjungi Warganya Yang kena Musibah Dan memang Kemarin Pada hari Senin Ada Rapat Paripurna Yang Ini Sebenarnya Meminta Pak Anies Untuk datang Tetapi Pak Anies Tidak Bisa Datang Pak Anies Lebih memilih Untuk Mengunjungi Warganya Yang kena Musibah Nah kalau Tadi Bia Fraksi PDIB Mengatakan Sebenarnya Untuk Berkunjung Di Pasar Gembrong Itu kan Bisa Juga Diwakili Di sana Ada Kepala Dinas Sosial Saya pikir Ini cukup Dinas Sosial Saja Yang Kesana Tidak Perlu Pak Anies Tetapi Beda lagi Teman-teman Apa yang Disampaikan Pak Anies Pak Anies Ternyata Lebih memilih Untuk Mengunjungi Warganya Yang kena Musibah Jadi kalau Saya melihat Seperti ini Teman-teman Bahwa Serangan Bertupi-tupi Itu memang Sangat Getol Dilakukan oleh Fraksi PDIB Dan PSI Menyerang Pak Anies Karena Pak Anies Ini memang Berbahaya Teman-teman Kalau Pak Anies Nanti benar-benar Maju Di Pilpres 2024 Karena Elektabilitas Pak Anies Juga cukup Tinggi Itu Bersanding Dengan Prabowo Maupun Ganjar Pranowo Jadi Mereka Berupaya Untuk Menyerang Terus Pak Anies Dan Tentunya Mereka Tidak Menginginkan Pak Anies Maju Di 2024 Sebagaimana Pernah Disampaikan Oleh Ketum PSI Kiringganesa Indonesia Jangan Sampai Jatuh Ketangan Pembohong Nah Seperti Kemarin Yang Disampaikan Oleh Kiringganesa Jadi Memang Pak Anies Ini Adalah Target Bagaimana Pak Anies Tidak Maju Di 2024 Itu Menurut Analisa Saya Teman-teman Walaupun Yang Disampaikan Para Pengkritik Tidak Mengatakan Selugas Itu Tetapi Secara Implisit Dibalik Itu Semua Mereka Juga Seperti Itu Teman-teman Bagaimana Pak Anies Tidak Maju Di 2024 Karena Benar-benar Berbahaya Bagi Mereka Kalau Pak Anies Maju Menjadi Jalan Presiden Dan Dan Apalagi Pak Anies Jadi Presiden Wow Ini Kepentingan Mereka Akan Terganggu Oligarki Akan Terganggu Dengan Keberadaan Pak Anies Baswedan Nah Itu Teman-teman Terkait Pak Anies Baswedan Yang Mengunjungi Warga Yang Kena Musibah Karena Pasar Gembrong Terbakar Ada 40 Kios Yang Rusak Berat Dan Pak Anies Mengupayakan Untuk Memberikan Bantuan Modal Usaha Kepada Mereka Yang Terkena Musibah Dan Semoga Ini Bermanfaat Teman-teman Modal Usaha Yang Akan Diberikan Pemprov DKI Jakarta Untuk Para Pedagang Yang Kena Musibah Tersebut Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh